6 karakter dokter yang ada di kartun Spongebob Squarepants Bikini Bottom merupakan kota bawah lewat yang jati latar utama kartun Spongebob Squarepants. Bikini Bottom dihuni oleh banyak makhluk lewat yang memiliki profesi beragam. Salah satu profesi yang paling diminati oleh warga Bikini Bottom adalah dokter. 6 karakter dokter berikut selalu jati tujuan utama warga Bikini Bottom untuk berobat. Siapa aja ya? 1. Patrick Star Patrick pernah jadi dokter sebanyak dua kali, yaitu di episode Surges dan The Splinter. Selama jadi dokter, Patrick memakai jas putih khas dokter dan sarung tangan. Di episode The Suds, Patrick jati dokter untuk mengobati Spongebob yang berbuia akibat pintu kulkasnya terbuka semalaman. Patrick mengobati Spongebob dengan berbagai cara unik, seperti menutup lubang di tubuh Spongebob. Ada-ada aja ya si Patrick. Di episode The Splinter, Patrick kembali jati dokter untuk Spongebob yang tangannya terkena serpihan kayu. Patrick menyuruh Spongebob merendam tangannya dalam sampah yang membuat lukanya makin parah. Dasar nih, Patrick dokter abal-abal. 2. Spongebob Dalam episode Code Yellow, Squidward pergi ke rumah sakit untuk melakukan operasi hidung. Squidward ingin memperbaiki bentuk hidungnya yang menurutnya kurang menarik. Saat tiba di ruang operasi, Squidward kaget saat melihat Spongebob dengan pakaian dokter. Spongebob pun memulai operasi dengan menyuntikan obat bius pada Squidward. Spongebob beberapa kali mengubah bentuk hidung Squidward dengan bentuk aneh. Di akhir episode, terungkap bahwa Spongebob hanya iseng jati dokter untuk. Iseng banget ya Spongebob. 3. Dr. Gilgilliam Dr. Gilgilliam adalah salah satu karakter figuran di kartun Spongebob. Ia digambarkan sebagai sosok ikan berwarna umu yang selalu memakai kacamata. Dr. Gilgilliam selalu jati tujuan warga bikini bottom ketika sakit. Kemunculan perdana Dr. Gilgilliam ada di episode Iwasa Teenage Gary ketika Spongebob meminta obat untuk Gary yang sakit. Dr. Gilgilliam juga mengobati Spongebob yang sedang berbuih di episode Sats. 4. Dr. Mundan Dr. Mendin adalah dokter gigi yang mengobati Patrick di episode The Whole Tooth. Dr. Mendin digambarkan sebagai ikan berwarna kehijauan yang memakai kacamata. Di episode The Whole Tooth, Patrick yang sedang sakit gigi diajak oleh Spongebob ke tempat prakter Dr. Mendin. Di sana, Dr. Mendin memeriksa Patrick yang gigi bungsunya baru tumbuh. Di akhir episode, Dr. Mendin berhasil mencabut gigi bungsu Patrick. 5. Dr. Kelpington Dr. Kelpington adalah dokter yang mengobati kaki Fred di episode My Lake. Dr. Kelpington ditakuti pasiennya karena punya tampang galak serta bekas luka di matanya. Di episode My Lake, Dr. Kelpington punya siput peliharaan yang dibawanya ke tempat kerja. Karakter Dr. Kelpington adalah parodi dari Unstaff Roblew Farm, penjahat yang ada di novel dan film James Bond. Selain episode My Lake, Dr. Kelpington juga muncul di episode The Hankling dan Karen First Pat, termasuk karakter figuran. Dr. Kelpington gak pernah berbicara di setia. 6. Dr. Manawar Dr. Manawar adalah dokter yang tampil di acara Bayanwar Jellyfish Convention di episode The Unure Biggest Fanatec. Dr. Manawar tampil sebagai salah satu korban yang selamat dari sengatan ubur-ubur raksasa. Saat tampil di panggung, Dr. Manawar terlihat memiliki luka besar di wajahnya. Penampilan Dr. Manawar sama seperti dokter pada umumnya. Ia memakai kemeja cokelat, dasi merah, serta memakai kacamata. Kemunculan keduanya di kartun Spawn the Book bisa kamu tonton di episode Jolly Ledgers. Dokter-dokter di atas punya ciri khas masing-masing yang membuat mereka disukai oleh pasiennya. Semua dokter tersebut hanya muncul sekali di kartun Spawn the Book Squarepants, kecuali Patrick dan Dr. Galgilliam. Di antara 6 dokter tersebut, kamu familiar dengan dokter yang mana? Terima kasih telah menonton!